selamat menikmati baik langkah pertama kita buka dulu powerpoint yang telah terinstall classpointnya kita klik powerpointnya kita klik ingo classpoint nah di pojok kiri atas disini ada sign in kita akan sign in dulu oke selanjutnya kita akan sign in with google oke kita ketikan email yang akan kita gunakan untuk sign in di classpoint ini ya lalu klik next kemudian kita ketikan passwordnya lalu klik next kalau lupa password maka kita klik folder password aja oke selanjutnya di area kita ini lalu ketikan angka yang lain oke lalu klik next kemudian kita cek handphone kita lalu klik yes it's me oke selanjutnya oke kita pilih email yang akan kita gunakan kemudian kita ke gmail ya disitu ada kode yang telah diberikan oleh classpoint yang lain kita buka dulu kita buka dulu kita copy kita copy oke selanjutnya kita kita letakkan disini lalu klik next lalu klik lanjutkan lalu klik lanjutkan nah baik kalau sudah seperti ini artinya kita sudah berhasil ya berhasil untuk registrasi akun ke classpoint oke baik demikianlah tutorial bagaimana cara untuk sign in di classpoint semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih